Halo semuanya kembali lagi di channel Jukuk Tech di video kali ini aku akan unboxing iPad untuk pertama kalinya ya ini adalah iPad 10 atau iPad generasi 10 ya ini iPad basic yang sekarang harganya udah murah banget guys ya udah turun banget dan ini aku beli dengan harga cuma 5,5 juta aja cuy jadi ini udah murah banget soalnya pas pertama rilis itu harganya untuk yang inter ya ini karena aku beli yang inter itu harganya di 6-7 jutaan dan yang ibox itu 8 juta kembali seribu ya kalau nggak salah jadi ini sekarang harganya udah turun banget dan aku beli tablet ini soalnya buat kerja juga ya soalnya kan aku biasa editing di iPhone dengan VN gitu guys jadi pengen pindah ke layar yang lebih gede aku udah nyoba pakai laptop di CapCut PC gitu editingnya ini cuma kurang nyaman aja kurang enak aja guys ya jadi aku ngutusin untuk beli iPad 10 ini Oke langsung aja ini dia box dari iPad 10 nya ya bisa kalian lihat di sini simple aja seperti iPad pada umumnya dan disini aku beli yang varian 64 GB ya sebenarnya memori segini emang kurang sih guys ya tapi itu bisa diakali dengan memori eksternal guys ya kayak hard disk eksternal atau flash disk gitu langsung aja kita coba unboxing ya oke nice sekali dan ini pakai gerimpil ya dan ya semoga aja video ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen beli iPad 10 di tahun ini karena harganya udah murah dan ya ini dia dalam dari iPad boxnya Oke ini dia iPad nya kita sampingkan dulu Oke di dalam sini ada kitab-kitab tentunya ya kitab-kitab dan dapetin apa namanya itu enggak ya Oke ternyata dapet guys ya ini kita dapet stiker Apple baru pertama kali aku pegang stiker Apple ya biasanya cuma enggak dapet ya dan yang yang spesial disini kita dapetin kepala charger dengan output di 20 watt ya ini mantep banget ya soalnya di iPhone yang harganya jauh lebih mahal itu gak dapat tapi di sebuah tablet yang harganya udah murah ini masih dapat charger loh dan ini charger original tapi di sini untuk colokannya itu colokan luar ya soalnya kan ini inter tapi gapapa mantep banget dan disini juga untuk kabelnya ini udah beredit guys itu ya jadi ini dilapisi sama kain-kain gitu jadi ini bakal awet sih guys ya mantep banget untuk aksesorisnya Oke ini dia iPad 10 nya ya ini ukurannya di 10,9 inci jadi cukup besar ya untuk ukurannya kita coba buka aja gimana ini bukannya Oke ini dia iPad 10 nya akhirnya ya kembali juga iPad walaupun iPad yang murah tapi ya ini desainnya tetap iPad ya ini desainnya menggunakan desain yang udah terbaru ya ini mirip-mirip seperti iPad Air atau iPad Pro wah ini cakep sih ya dan untuk materialnya ini pastinya pakai aluminium jadi ini kerasa solid banget ya ini khas produk Apple agaknya jadi ini kokoh banget dan ini dia untuk bagian depannya dan yang menarik di tablet ini itu untuk di bagian kameranya itu udah di atas sini ya atas pas landscape gini itu kameranya ada di atas jadi kayak laptop gitu guys ya Oke di bagian belakang di sini ada kamera ya yang beresolusi 12 megapiksel dan ada microphone dan ternyata iPad itu enggak punya flash ya ternyata ya tuh enggak ada flash sama sekali mudah nih sini ada logo Apple yang gede banget gila banget nah kemudian di bagian samping di sini sini ada tombol volume volume down kemudian di sini ada speaker ada USB C dan di samping ada pin konektor ya buat magic keyboard atau magic folio gitu ya cuma itu harganya mahal pas aku cek di i-box itu harga keyboardnya sendiri itu di angka 5-6 juta cuy gila ya malah lebih mahal keyboardnya daripada tabletnya sendiri cuy kemudian bagian atas disini ada dua speaker lagi dan ada touch ID guys ya ini udah pakai touch ID ya di lumayan banget ini tombol power sekalian touch ID guys langsung aja kita coba hidupin tabletnya iPad ya iPad bukan tablet Oke disini udah nyala ya ini setup pas pertama kali kita coba set up set up dulu guys Oke ini dia iPad 10 nya disini aku udah setting setting dan juga install beberapa aplikasi nah yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprintnya yang ada di atas sini guys dan ternyata aku salah ya soalnya harusnya pakai telunjuk supaya lebih enak disini aku daftarnya pakai jempol 123 Oke cukup enak cukup responsif kemudian disini untuk softwarenya ini ada update ya ke iPad OS versi 17.6 dan untuk update softwarenya juga pastinya bakal masih lama ya soalnya ini kan tablet keluaran tahun 2022 pastinya masih lama untuk update softwarenya dan untuk UI nya ya sih ini mirip-mirip seperti iPhone guys ya ini mirip-mirip pastinya buat kalian yang pakai iPhone ini nggak bakal kesusahan untuk pakenya dan disini juga bisa untuk multitasking ya Nah disini kalau kalian pengen multitasking seperti ini jadi disini bakal tampil dua layar ya dua layar dua aplikasi gitu ya dan enaknya juga disini kita bisa langsung pindah aplikasi ya tuh ini enak cukup simpel gitu ya kemudian untuk di bagian layarnya ini menggunakan layar berukuran 10,9 inci ya jadi cukup gede dan untuk panelnya ini menggunakan liquid retina IPS ya masih IPS kemudian disini untuk resolusinya itu pas aku lihat di gsm arena itu di 1640 kali 2360 pixel ya cukup oke sih ya untuk layarnya cuma yang aku ragu buat beli tablet ini layarnya itu belum laminating guys ya atau layarnya itu masih ada gap dari touchscreen ke apa namanya ke LCD nya jadi mirip-mirip seperti HP HP jadul gitu ya ini ada ada gapnya ya bisa kalian lihat disini tuh 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 ya kalian lihat nggak tuh pasti ujung disini ada gap ya tuh gap dari touchscreen dan juga LCD nya jadi ini yang bikin aku ragu tapi pas aku cobain ini sih nggak terlalu masalah sih pas aku coba gini-gini nggak terlalu masalah tapi emang kalau diperhatian ini masih kerasa ya tapi nggak semasalah itu kemudian untuk refresh rate nya juga ini masih di 60hz aja dan ini juga berasa sih jadi aku biasa menggunakan iPhone Pro series yang udah promotion 120hz dan pas aku pakai tablet ini sih agak sedikit agak kurang-kurang smooth gitu ya tapi yang nggak masalah sih soalnya laptop aku juga masih di 60hz nah kemudian kita coba tes untuk speakernya yang udah stereo guys oke Wah ini speaker nya bagus sih cukup kencang ini stereo speaker ya ini nggak tahu dual speaker doang apa quad speaker guys ya ini soalnya untuk lubangnya ada empat tapi intinya untuk kualitas speakernya ini udah bagus banget dan tablet ini itu support untuk Apple Pencil Gen 1 ya dan katanya itu ribet banget soalnya iPad Gen 1 itu menggunakan colokan lighting sementara iPad nya itu pakai USB C jadi itu agak ribet harus pakai converter lagi guys aja dan itu ribet banget tapi disini aku udah beli apa namanya stylus gojodok guys ya Nah ini stylus terparti yang murah dan sepertinya ini cukup oke pas aku lihat banyak banget yang paket pakai stylus ini dan paling aku pakai stylus buat editing gitu ya bukan buat gambar soalnya aku nggak bisa gambar dan kita coba tes untuk skor antutunya nah disini aku udah tes dan dapetin skor di satu juta guys ya ini cukup gede juga ya ini untuk chipsetnya itu setara dengan chipset iPhone 11 Pro ya Apple A14 Bionic kemudian disini untuk storage testnya disini cuma dapat di 22 ribuan poin disini nggak ada tag pakai jenis memori apa ya jadi buat kalian yang tahu kalian juga tapi harusnya untuk antutu itu gak usah dibandingin sama Android soalnya itu berbeda guys kemudian kita coba cek untuk my device nah disini iPad 10 untuk memorinya ini menggunakan 64 GB memory dan RAM nya ini di 4 GB ya kecil banget kemudian untuk chipsetnya ini menggunakan Apple A14 Bionic Hexacore kemudian untuk beratnya ini di 477 gram ya ini standar sih kemudian untuk displaynya ini 10,9 resolusinya segini untuk multitasknya ini 10-10 sentuhan ya untuk multitasknya soalnya kalau iPhone itu cuma bisa 5 sentuhan aja kalau iPad itu bisa sampai 10 kemudian untuk kameranya ini bisa sampai 4K di 60fps ya kemudian depan maupun belakang guys ya dan baterainya ini berapa MAH sih ya pas aku cek di GSM Arena itu di 7606 MAH ya cukup gede dan disini aku belum tes banyak-banyak sih tapi kita coba tes untuk editing guys ya soalnya kan aku butuh tablet ini buat editing guys ya disini aku menggunakan VN soalnya aku udah terbiasa pakai aplikasi ini nah ini dia untuk timeline kerjanya Wah ini sih mantap sih guys ya soalnya ini apanya preview nya itu gede ya kalau di iPhone kan kecil ini rasa gede Wah ini bakal enak sih ya buat editing Wah mantap di kita harus beli casing yang bisa yang ada stand seperti ini guys ya Oke lah seperti itu yang terakhir kita coba cek untuk kameranya nah ini untuk kamera belakang resolusinya ini 12MP nanti untuk sampel foto dan videonya akan aku sertakan juga ya ini videonya bisa sampai 4K di 60fps ya mantap banget buat sebuah tablet dan untuk kamera depannya ini beresolusi 12MP sama ya dan ini juga bisa sampai 4K di 60fps dan yang menarik ini udah ultra wide guys nah ini dia ultra wide nya ya jadi wide banget untuk kameranya dan ini juga udah support fitur center stage ya jadi kita kalau buat meeting zoom meeting gitu bakal bisa ngikutin muka kita guys ya seperti itulah ya dan enaknya juga ini posisinya di atas guys ya jadi ini kayak laptop cukup aja gitu ya jadi buat Zoom kalau posisinya seperti ini itu kelihatan natural banget cuy oke ini dia untuk hasil perekaman kamera depan dari iPad 10 ya ini resolusi maksimalnya bisa sampai di 1080p di 60fps dan ini lensanya ultra wide guys ya jadi terasa lebar banget ya tuh nggak jadi ini cocok banget ya buat Zoom meeting dan untuk posisi kameranya juga di tengah pas posisi landscape seperti ini ya jadi ini enak banget ya untuk kamera depannya oke ini dia untuk perekaman dari iPad 10 di resolusi 4K di 60fps ya seperti ini untuk kualitas videonya sebenarnya kamera belakangnya ini sih enggak terlalu kepake ya apalagi kalau untuk video tapi ya ini yang penting ada gitu ya dan kualitasnya juga cukup oke untuk sekelas tablet ya oke mungkin segitu aja untuk video unboxing singkat dari iPad 10 di tahun 2024 ini yang menurut aku iPad ini worth it banget buat kalian beli ya daripada kalau kalian beli iPad generasi 9 yang masih menggunakan model jadul kemudian masih menggunakan port lightning Oh iya aku coba mau nyobain untuk colokin flash disk ya ke iPad ini soalnya kan ini udah USB C jadi kita tinggal kita tinggal colok aja guys ya dan di sini kebaca apa nggak sih nah di sini kebaca ya untuk flash disknya aja jadi kita kalau pakai yang 64 GB juga nggak terlalu bermasalah sih soalnya ada untuk mengapa namanya USB C yang bisa langsung colokin SSD atau flash disk guys Oke mungkin situ aja untuk video unboxing kali ini terima kasih telah menonton buat kalian yang minat dengan tablet ini kalian cek aja linknya di deskripsi video ini terima kasih telah menonton jumpa lagi di video berikutnya hai 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 hai